Dibudors, kontingen pacuan kuda Jawa Barat telah tiba di Aceh Tengah dan siap bertanding dalam ajang pekan olahraga nasional ataupun 21 Aceh, sumur 2024. Kontingen Jawa Barat sendiri tiba di venue pacuan kuda Belang Bebangka, Pegahusing Aceh Tengah pada minggu 25 Agustus. Ketua kontingen pacuan kuda Jawa Barat, yakni Dani Supardi, menjelaskan bahwa seluruh kuda dari Jawa Barat diperangkatkan menggunakan pesawat menuju Sumatera Utara, lalu melanjutkan perjalanan darat sekira 8 jam dari Sumut ke Aceh Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gayo. Alga Mahateara, silakan untuk pelaporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Tribun harus dapat informasikan bahwa benar kepentingan pacuan kuda pada pekan olahraga Aceh ke-21 telah tiba di Kabupaten Aceh Tengah pada minggu 25 Agustus 2024. Nah, kepentingan dari Jawa Barat sendiri berangkat melalui menggunakan pesawat TNI AU, kemudian menuju bandara di Sumatera Utara, lalu menempuh perjalanan darat sekitar 8 jam menuju Kabupaten Aceh Tengah. Nah, kepentingan Jawa Barat sendiri memberangkatkan sekitar 20 lebih, mulai dari joki, pengurus kuda, hingga perawat dan dokter yang akan memandu para kuda-kuda nantinya dalam pekan olahraga Aceh Sumut 2024. Nah, sesampainya di Aceh, tepatnya pada minggu lalu, para-para kuda yang telah sampai, para kuda yang telah sampai, lalu dilatih oleh, langsung dilatih di lapangan pacuan kuda Belang Bebangka, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, untuk diketahui sendiri bahwa kontingan Jabar ini merupakan salah satu kontingan yang cukup kuat dalam cabang olahraga pacuan kuda. Sebelumnya, mereka juga berhasil meraih juara umum di kejuaraan nasional, yaitu di Bantul, Jawa Barat pada 2023 lalu. Kemudian, mereka juga salah satu kandidat kuat pada kualifikasi PON tahun lalu, yaitu di Sawah Luntuh 2024. Nah, untuk diketahui bahwa kontingan Jawa Barat sendiri membawa 19 ekor kuda, yaitu seperti diantaranya ada Queen Dinopa di kelas 2200 meter, kemudian ada Queen Talasa, ada Pancho, dan beberapa kuda lainnya. Nah, untuk saat ini diketahui Tribuners, para kontingan, hampir seluruh kontingan telah tiba di Aceh. Mulai dari pelatih hingga kuda-kuda dari berbagai daerah. Pantauan kami di lokasi lapangan, para atlet maupun joki telah melakukan sesi latihan pada setiap hari kepada seluruh kuda yang telah sampai di Kabupaten Aceh Tengah untuk persiapan menjelang pekan olahraga yang akan berlangsung pada 9 September mendatang. Demikian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.